anakannya lebih banyak dibandingkan yang seri 1 nah anakan banyak ini kita harapkan bisa menyempurnakan dari seri 1 sebelumnya yang memang dari segianaan untuk lahan-lahan yang kurangin biasanya kurang maksimal walaupun di mt1 ini nah ini supaya lebih kelihatan yang sebelah ini adalah varietas toko yang ini adalah varian 2 kelihatan anakannya banyak dari atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dolur semua sore ini saya berada di salah satu lahan kita ya ini adalah lahan yang dalam satu deretan mulai bagian selatan ini sampai nanti sana itu ada kurang lebih 4 jenis bagi itu satu sudah varietas disana nanti sebelah utara ada Inpari 49 atau yang biasa dikenal dengan Padi Jembar kemudian yang sebelah sini ini ada nah yang sebelah sini ini ini adalah padi yang nanti kita harapkan bisa menggantikan dari Banawati seri 1 ya ini bedanya apa dengan Banawati yang seri 1 yang kalau ini yang seri 2 ini umurnya tetap sama yaitu kisaran antara 75-80 hari batangnya juga besar terus nanti bulirnya juga besar bobotnya juga besar atau mantap tapi yang membedakan untuk yang seri 2 disini adalah anakannya anakannya lebih banyak dibandingkan yang seri 1 nah anakan banyak ini kita harapkan bisa menyempurnakan dari seri 1 sebelumnya yang memang dari segianaan untuk lahan-lahan yang kurangnya biasanya kurang maksimal walaupun di MT1 ini banyak menyampaikan sebenarnya sudah cukup anakan dari Banawati tapi disini nanti lebih banyak nanti teman-teman akan saya tunjukkan ini yang kita bahas sementara yang seri 2 dulu ya jadi lahan ini nanti ada seri 2 kemudian yang sebelah sana itu SR varian 2 kemudian nanti sebelah sana lagi itu ada apa namanya Padi Jembar atau Inpari 49 dan yang paling utara sana nanti itu ada Banawati seri 1 jadi nanti teman-teman bisa membedakan dalam satu daratan lahan ini ini memang agak panjang dan langsung nol ya nol jalan ini jalan poros antara sumber tadi dengan si temul ya lansa sendiri nanti ini satu daratan panjang ini memang ada 4 varitas 4 jenis tanaman ya baik itu galur maupun varitas ada yang Banawati seri 2 kemudian SR varian 2 kemudian Inpari 49 Padi Jembar kemudian yang paling utara nanti adalah Banawati seri 1 yuk kita lihat apakah benar yang seri 2 ini Banawati seri 2 ini anakan lebih banyak batang lebih besar dan ini sudah hampir bunting muda semua ya mari ini adalah yang seri 2 Banawati seri 2 ya kita lihat ini salah satu lahan mengapa ada yang seperti ini karena ini kemarin kita seleksi ya proses seleksi ada yang ini yang seri 2 yang apa namanya ngumpul ini sampai sana nah nanti kita lihat yang seri 2 ini benar gak anakannya luar biasa ini kebetulan masih ada maaf yang ini bukan yang kecil-kecil ini pendek ini nah beda ya ada kelihatannya ini adalah varitas pembanding varitas pembanding yang memang kita tanam belakangan ya tapi yang tinggi-tinggi ini nah tinggi-tinggi ini kayak itu ya kemudian ini ini adalah Banawati varian 2 ya nah saya ingin menunjukkan kondisi batang walaupun ini belum keluar malai contoh yang ini yang satu deretan ini benar gak anakannya maksimal ya nah ini adalah kondisi anakannya nah lumayan dengan kondisi lahan yang memang daerah sini itu terkenal tidak bisa anakan buahnya gak bisa ya karena ini kemarin adalah tabila bukan tandur ya tanpa olah lahan jadi kita hanya bersihkan lahan sambil menunggu kemarau kemudian nanti kita langsung tebar benihnya di lahan nah ini adalah hasil tebar benih di lahan tanpa olah lahan tanpa olah lahan dengan bisa menghasilkan anakan seperti ini ini bagus nah ini anakannya buahnya ya ini ini tangan saya ini ini kemudian nah anakan seperti ini ya buka-buka ini batangnya kuat kita masih ngamati lagi ini kemarin kita perbanyak memang belum terlalu banyak karena harapannya untuk tahun depan atau tahun 2 tahun lagi ini banawati yang seri 2 atau varian 2 ini nanti bisa menggantikan dari yang varian 1 nanti akan kita bandingkan dengan varitas milik tetangga yang sebelah pematang nah ini ya nah ini batangnya besar nih nanti dan ini pertumbuhannya Alhamdulillah sudah seragam nah kita lihat yang peta lain yang ini yang pendek sekali lagi bukan varian 2 ya bukan yang kita maksud nah ini oh anakannya segini ini nah banyak ya cuma nanti ini masih kita amati nanti produktifnya berapa walaupun memang nah satu tekam gini ini ini anakan ya nanti akan kita amati untuk anakan produktif terus nanti kita lihat juga hasil bulirnya bagaimana daya panen nah ini supaya lebih kelihatan ya yang sebelah ini adalah varitas toko yang ini adalah varian 2 kelihatan anakannya banyak ya dari atas kalau sebelah utara tadi adalah kecenderungan airnya kadang-kadang tidak ini bagian selatan ini airnya cukup ya airnya cukup dan kita lihat anakannya dari tadi ini juga luar biasa nah ya nah kelihatan anakannya luar biasa nah ini juga batangnya kokoh ya besar nah ini posisinya sudah hamil tua ini mau berot berobot nah ini ya hamil tua jadi ini umurnya termasuk tidak terlalu panjang atau kisaran 20 75 80 hari ini nanti optimis kita 75 setelah tanam bisa kita panen nah ini sudah mau berobot atau mau keluar malai ya sudah hamil tua semua baik moga-moga yang seri 2 ini nanti bisa menggantikan dari dari yang seri 1 nah nanti kita lihat lagi untuk anakan produktifnya ya ini pas sebelahnya kebun jago apa tebu ini moga-moga nanti tidak jadi kendala untuk perkembangan selanjutnya nanti akan kita coba kasih kabar berita kepada sedulur tani semua jika nanti sedulur tani punya gambaran mana tanaman padi yang harusnya ditanam dan hasilnya bisa maksimal ini 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 masih rata-rata belum keluar malai masih muda memang rata-rata kemarin kalau hitungan tebar benihnya adalah kita tebar benih tanggal 24 November atau 25 November cuma kemarin patokan itu tidak bisa jadikan patokan karena kemarin antara kurang air hujan tidak hujan itu agak lama ini yang membedakan agak keterlambatan pertumbuhan nah lahan yang kondisinya cukup air Alhamdulillah seperti ini ya bukan nanti Banawati yang varian 2 ini bisa menjadi pengganti dari varian 1 kemudian hasilnya juga tidak kalah dengan yang varian 1 terima kasih selamat menikmati